Kawasan penghasil sayuran di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pemisah gagal panen akibat tidak adanya hujan selama 4 bulan ini. Para petani berencana beralih menanam kentang mengingat masa musim hujan yang tidak lama lagi akan datang. Beginilah kondisi daerah penghasil sayuran di kawasan Bandung Utara Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pada ratusan hektare lahan perkebunan di kawasan ini, tidak ada aktivitas petani karena sebagian besar kebun sayuran telah gagal panen. Seperti perkebunan kol dan terong. Hampir seluruh kebun kol di daerah Cimenyan kekurangan air sehingga tanaman kering dan layu hingga mati. Gagal panen di wilayah ini juga terjadi pada perkebunan tomat. Petani terpaksa mengganti tanamannya dengan kentang. Menurut petani tomat, cucu, kemarau di daerah Cimenyan sudah terjadi selama 4 bulan. Dirinya berharap di musim kemarau panjang kali ini, nasib petani di kawasan Bandung Utara lebih diperhatikan. Gagal panen? Gagal. Memang di sini sendiri itu udah dari kapan sih nggak hujan? Udah ada 4 bulanan lah. Hampir 4 bulan? Iya. Sejauh ini bu, bantuan dari pemerintah kayak kompaan atau kok kayak gimana sih? Ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pengennya saya gimana sih? Pengen, mau dikasih pemerintah. Oh, pengennya pengen dikasih ya? Iya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran mengatakan, hampir 75 persen daerah penghasil sayuran di Kabupaten Bandung terancam gagal panen, jika selama 2 minggu mendatang tidak ada hujan. Tisna juga menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan 12 unit pompa dengan diameter 4 inch untuk menanggulangi kekeringan. Bandung utara itu seperti apa, Pak? Jadi secara keseluruhan, memang kita konsentrasinya di pangan ya, di area persawahan. Kalau di persawahan itu 342 itu memang terancam. Bahkan saya pikir untuk daerah-daerah wilayah timur, seperti Nagrek, kemudian Cikancung, kelihatannya kalau tidak ada hujan 2 minggu lagi itu kusungnya mungkin akan bertambah. Termasuk juga di daerah-daerah atau area-area lahan kering ya, di sentra sayuran, baik itu di Bandung Selatan maupun Bandung Utara. Musim kemarau di Kabupaten Bandung masih terus berjalan. Daerah penghasil padi di Kabupaten Bandung seperti Nagrek, Rancekek, dan Majalaya, juga terancam poso jika dalam 2 minggu mendatang tidak ada hujan.